Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan kuji dan syukur kepada Allah SWT Di hari yang ketiga bulan Ramadan ini Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah SWT Kenikmatan menjalani kehidupan Ramadan di tahun ini Semoga kita mendapatkan keberkahan kemuliaan di bulan Ramadan ini Mudah-mudahan bulan Ramadan ini Kita jalani lebih baik daripada bulan Ramadan yang sebelumnya Ibu bapillah rahimahkumullah Pondok pesantren Kalangsari Merupakan pondok pesantren yang tertua di Kabupaten Pangandaran Berdiri sejak tahun 1928 Oleh K.I. Haji Abdul Majid Ketika itu Pondok pesantren Kalangsari Berawal dari hanya 10 santri Kemudian berkembang menjadi beberapa Malah dengan majlis taklimnya beliau Ini berkembang pesat Menjadi beberapa ratus beberapa ribu Para jemaah untuk menentuk ilmu kepada beliau Beriring dengan waktu Berdirinya beberapa pondok pesantren Berdirinya beberapa majlis taklim Sehingga penyebaran pengajian Tersebar dengan luas di Kabupaten Pangandaran ini Sehingga pesantren juga semakin banyak Kemudian selanjutnya Pimpinan Pondok pesantren Kalangsari Setelah beliau wapat Dilanjutkan perjuangannya oleh K.I. Haji Tasdikin Beliau adalah Salah satu Santri Yang berprestasi Yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa Sehingga Beliau Diberikan amanah Oleh Agan Didi Untuk melanjutkan perjuangan penerbisaan Kalangsari K.I. Haji Tasdikin Kemudian Wafat Sekitar tahun 1995 Dan kemudian Dilanjutkan oleh K.I. Haji Baharudin Kemudian Diantara Perjuangan-perjuangan M.A. Tasdikin Kemudian M.A. Udin Kemudian Dilanjutkan oleh M.A. Udin Dan sekarang Dipegang Oleh K.I. Haji Dutri Muhsin STHI Perkembangan Pondok Pesantren Kalangsari Memiliki lembaga-lembaga Pendidikan formal Di antaranya Madrasa Aliyah Ini berdiri tahun 1983 Dan kemudian Sebelumnya Ada MTS Madrasa Sanawiyah Ini sekitar Berdiri tahun 1976 Kemudian Yayasan Pendidikan Kalangsari Sebagai penguat Dari lembaga Pesantren ini Didirikan Awal Yaitu K.I. Haji Kiai Haji Hayat Arifin Pada tahun 1982 Kemudian Berdiri lagi Tahun 2008 2008 Ada Madrasa Ibtidaiya Kemudian 2001 Ada Pendidikan Nonformalnya Yaitu Madrasa Ibtidaiya Kemudian Madrasa Ibtidaiya Madrasa Jinnya Tak milih awal Kemudian Tahun 2010 Kita dirikan juga Taman Pendidikan Al-Quran Dan K.B.H.U. juga Didirikan Sekitar tahun 2000 Bismillahirrahmanirrahim Ibu Hakillah Rahimahkommullah Di Ramadan Tahun ini Insya Allah Pondok Pesantren Kalangsari Akan Mengadakan Beberapa Kegiatan Diantaranya Yaitu Pesantren Pesantren Ramadhan Kemudian Buka bersama Bersama Para Santri Sekitar Santri Sekitar Ada 370 Santri Lebih Kita Adakan Setiap Sore Maka Bagi Para Iwabillah Yang Berkenan Untuk Memberikan Sedekahnya Keinfaknya Kepada Para Santri Sekitar 370 Orang Kemudian Ada Ceramah Menjelang Ramadan Ini Diikuti Oleh Para Santri Juga Para Yuhayang Lainnya Baik Secara Online Maupun Secara Off Yang Dilaksanakan Di Masjid Betul Umah Pondok Pesantren Kalangsari Yang Nanti Para Pengisinya Para Penceramahnya Yaitu Para Ustadz Ustadz Yang Berada Di Pondok Pesantren Kalangsari Kemudian Juga Nanti Ada Bagi 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 Takjil Kepada Di Lingkungan Pondok Pesantren Kalangsari Kemudian Ada Santunan Kepada Orang Orang Pakir Orang Orang Miskin Kemudian Para Do'apa Tim Piatu Insya Allah Kita Tetap Akan Laksanakan Setiap Tahunnya Kemudian Kita Juga Akan Mengadakan Perlombaan Perlombaan Di Usia SD Usia Dini Jadi Yaitu Pada Tahun Ini Kita Akan Gelar Tiga Perlombaan Yang Pertama Yaitu Sotak Lombar Cilik Usia SD Kemudian Yang Kedua Yaitu Lomba Rebana Kemudian Yang Ketiga Yaitu Lomba Murat Al-Quran Itu Ini Para Peserta Pesertanya Yaitu Usia SD Atau Usia Dini Usia Dini Usia Dini Yang Berada Di lingkungan Kebupaten Pangandaran Semoga Kita Selalu Diberikan Keberkahan Oleh Allah Diberikan Kesehatan Dalam Menjalani Ramadan Ini Dan Mudah-mudahan Kami Terus Beristikomah Untuk Berdakwah Untuk Selalu Mendepankan Pendidikan Terhadap Pesantren Terhadap Lingkungan Dan Juga Khususnya Pengembangan Sariah Islam Di Kebupaten Pangandaran Ini Dan Kepada Para iwah Yang memikuti Perlombaan Dipersilahkan Untuk Bisa Mengikuti Hubungi Ke Narasumber Kami Denara hubung Ada Bisa Menghubungi Nomor Kami Sekian Mohon maaf Atas segala Kealfaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami 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 Terima kasih.